Setelah berada di bawah tanah selama 13 atau 17 tahun, Tongeret, yang di Amerika disebut Sikeda, muncul ketika suhu tanah mencapai sekitar 17 derajat Celcius. Dua indukan Tongeret muncul tahun ini. Yang satu tinggal di bawah tanah selama 13 tahun, yang satunya lagi selama 17 tahun. Mengapa mereka berada di bawah tanah begitu lama masih menjadi misteri. Setelah berada di atas tanah, Tongeret hanya bertahan sekitar 4 hingga 6 minggu. Di Amerika Serikat bagian Barat Tengah seperti Illinois dan Iowa, serta Tenggara seperti South Carolina dan Georgia. Setelah 4 atau 5 hari, kawin masal dimulai. Tongeret jantan berkumpul di pohon dan mulai bernyanyi untuk menarik perhatian Tongeret betina, yang akan menentukan pilihannya. Yang betina segera mulai membuat celah kecil pada batang pohon untuk bertelur antara 400 hingga 600 butir sebelum mati. Nimfa yang menetas akan turun dan menggali ke bawah tanah. Mereka akan memakan getah dari akar pohon selama 13 atau 17 tahun ke depan, hingga tiba waktunya untuk bangkit kembali. Siklus Tongeret tahun ini bersejarah karena dua kelopok ini, yakni Brute 13 dan Brute 19, terakhir kali bertemu dua abad yang lalu, yakni 1803. Generasi penerus dari dua indukan ini baru akan kembali bertemu pada tahun 2245. Dari Washington DC, saya Ryo Tuasikal dan tim VOA. Terima kasih telah menonton!